Intro Saya berlayar praktek 1 tahun plus bekerja sebagai pelaut kurang lebih 8 tahun Apa yang saya rasakan, satu sebagai anak muda saya sangat excited dengan dunia luar Dan Alhamdulillah saya bisa melihat dunia, saya bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat saya sudah pernah mengelilinginya Luar biasa Kemudian saya bisa melihat negara lain yang maju seperti Jepang, seperti Amerika, seperti Singapura tetangga kita Itu juga sudah cukup maju untuk pengelolaan industri pelayarannya Itu perasaan yang saya rasakan sebagai pelaut, saya bisa melihat dunia Dan saya bisa mengasah kompetensi yang saya dapat di bangku kuliah di dunia kerja Saya berpesan kepada pelaut-pelaut muda sekarang Yang pertama asah kompetensi Anda sekalian Karena pelaut yang dididik dengan jalur pendidikan vokasi itu kelebihannya adalah di kompetensi Asah kemampuannya, kemudian kembangkan karir Anda Tidak harus selalu menjadi pegawai negeri Tapi karir Anda bisa di asah di perusahaan di mana Anda bekerja Di atas kapal, jangan berpuas diri di atas kapal Karena kapal itu dioperasikan oleh perusahaan Coba kembangkan diri Anda untuk menguasai manajerial skill Sehingga Anda bisa juga menjadi entrepreneur Tetap semangat untuk para pelaut muda sekarang Perasaan saya ini adalah sebuah tantangan Karena sebelumnya saya sebagai pelaut, saya selalu menjadi objek dari peraturan tersebut Sekarang kita mempunyai kesempatan untuk dapat melihat Kemudian memberikan masukan-masukan kepada pimpinan Untuk membuat peraturan-peraturan yang lebih baik lagi Sehingga pelaut-pelaut kita bisa lebih baik, bisa lebih terjamin Pola karir mereka dan juga kesejahteraan mereka Namun demikian ini adalah never ending proses Jadi saya sekarang ini masih bekerja, masih aktif Sesuai dengan pekerjaan saya sekarang sebagai Kepala Sabandar dan Otoritas Pelabuhan Saya ingin menjamin bahwa pelayanan untuk para pelaut dapat dilaksanakan oleh jajaran saya Dengan lebih baik untuk melayani mereka semua Semuanya saya dedikasikan untuk seluruh insan maritim Dan khususnya para pelaut Indonesia Terima kasih Terima kasih Sedikit ilmu pemahaman pelaut terhadap pembenahan-pembenahan yang ada Baik di sisi pelabuhan, di sisi manajemen kapal dan termasuk kapalnya Saat ini saya sebagai Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Pengawasan dan Patroli Kantor KSWP Kelas 1 Balikpapan Dan akan terus memberikan cumbang sihnya pikiran dan tenaga saya Demi kejayaan pelaut Indonesia Tetap semangat Untuk para pelaut yang masih aktif berlayar di atas kapal di lautan nan luas Saya ucapkan selamat hari pelaut internasional Tetap semangat, jaga kesehatan, terus asah kompetensinya Terima kasih